Kami terima gaji, kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus, segala macam. Tapi mana gaji kami, mana? Kami sudah tidak bekerja. Mendikput Ristek RI Nadi Makarim dicecar oleh anggota DPR RI, Anita Yakobagah, dalam rapat bersama Komisi 10 DPR pada Senin 26 September 2022. Anita meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan PPPK yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikput. Tak hanya persoalan PPPK, Anita juga meluapkan kemarahannya terkait laporan dan program-program Mendikput Ristek RI yang dinilainya tak jelas. Ia mengatakan banyak permasalahan di dalam negeri yang belum selesai. Namun Nadi Makarim justru mendapatkan tepuk tangan di luar negeri. Anita juga menyeroti persoalan PPPK yang masih banyak belum mendapatkan gaji. Anita menyampaikan hal tersebut dengan nada keras dan setengah berteriak. Pernyataan Anita diawali dengan menyeroti Nadi Makarim yang mendapat tepuk tangan di PBB. Namun pihaknya tak bisa ikut memberikan tepuk tangan lantaran yang terjadi di Indonesia. Sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Nadi Makarim di PBB. Bagi anggota DPR RI yang melihat air mata rakyat, ia tak merasa bangga sama sekali. Anita juga menanyakan soal selisih laporan anggaran senilai 7 triliun rupiah. Anita mengakui Menteri Pendidikan di Indonesia yang terlalu pintar. Meski begitu, Anita mengatakan anggota DPR RI tak bisa dibodohi. Menurutnya jika program yang dibuat tak bisa dirasakan oleh rakyat, maka baginya Nadiem sudah gagal. Kemarahan Anita semakin menjadi saat membicarakan soal kesejahteraan guru. Bahkan suara Anita hingga bergetar dan meminta Nadi Makarim untuk mendengar. Ia juga menanyakan soal 400 tim bayangan yang mendapatkan tepuk tangan di luar negeri. Anita juga menagih laporan yang dijanjikan oleh Kemendikbut Ristek RI agar bisa menyampaikannya kepada masyarakat. Pada prinsipnya, sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB. Kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI, apalagi kami yang turun ke bawah. Kami lihat air mata rakyat hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga di tepuk tangan di PBB, tapi bagi kami, tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh. Persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Memang saya akui, mungkin Menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodoh yang amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak? Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya. Mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak. Masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus, segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh laki. Terima kasih telah menonton! Kami pasti makan apa? Terima kasih telah menonton!